Jama'ah Yeay Oh jama'ah Yeay Alhamdulillah Buat jama'ah yang baru aja bergabung tema kita adalah Kitan itu wajib atau sunnah ya Nah Habib boleh dong kita mau bertanya nih Bib Tentang anak-anak nih Bib Kadang-kadang kita kalau udah ngebujuk anak kita udah mau Terus abis itu dia denger cerita tentang temennya Aduh misalkan agak ada perih-perihnya sakit gitu Terus jadi gak mau ya kan Gimana kita dalam Islam Bisa membujuk anak kita untuk mau hitan Atau boleh gak sih kalau kita mengiming-imingi hadiah dalam pandangan Islam Mohon tausiahnya Baik Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana tentang seorang anak Supaya mau untuk dihitan Sebelum kita bahas Kalau kita katakan dalam ilmu fiqh Di dalam kitab I'anatu talibin Asyata itu beliau mengatakan Kapan waktunya Kapan waktunya Anak-anak itu dihitan Maka jatuh wajibnya itu Ibu-ibu setelah balik Karena setelah balik Maka jatuhnya wajib Imam Mawardi Di dalam kitabnya beliau mengatakan ada dua waktu Waktu yang pertama di bawah umur balik Itu sunnah Buat anak-anak kita ini Jadi di bawah umur balik Itu hukumnya sunnah Berapa umurnya di bawah umur balik itu? Ya sekitar Ada yang menganjurkan lima tahun Ada yang menganjurkan enam tahun Ada yang menganjurkan sembilan tahun Al-Habib Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau kita mencontoh baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau menghitan Kalau Nabi Maktunan Maktunan Nabi itu terlahir sudah Khitan itu pendapat yang kuat Maka Nabi kapan itu menghitan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husin Nabi menghitan Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husin Itu tujuh hari pas lahirnya Jadi setelah tujuh hari lahir Maka dihitanlah Imam Hasan Dihitanlah Imam Husin Makanya Ustaz Maulana Saya punya anak itu Baik kita khitan Jadi gak repot lagi ngejar-ngejarnya Ada cara dong Gak repot ngasih hadiah Jadi gak repot iming-iming Gak sebagainya Ini Kalau kita mau ngikutin Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Imam Mawardi tadi mengatakan Dua hal Waktu kewajiban Dua hal waktu khitan Waktu yang pertama adalah waktu sunnah Jadi anak-anak kita itu sudah kita iming-imingkan Misalnya boleh kalau Caca tadi ngatain Bertanya Boleh atau tidak Kalau anak-anak itu diiming-imingkan Misalnya boleh Nanti kalau mau khitan Misalnya dibelikan mainan Atau dibelikan hadiah Atau dikasih tahu Bukan bohong sih Itu gak Gak sakit Kayak di Gigit semut Gigit semut Selalu bilang gigit semut Beda waktu Zamannya Ustadz maul anak khitan Ya Ustadz Ngeri ya Ustadz ya Wah Oh enggak juga Nah waktu yang kedua Menurut Imam Mawardi Waktu yang kedua disebutnya Waktu yang wajib Kapan itu waktu yang wajib Buat anak-anak khitan Itu ketika mereka sampai sudah umur balik Maka wajib buat mereka untuk di khitan Kenapa? Dalam nanti kita jelaskan pendapat madhab Tentang khitan sunnah Baik itu Buat laki-laki Atau buat perempuan Alhamdulillah Ustadz Nada sudah menjelaskan Masya Allah Ustadz Maulana juga sudah menjelaskan Jadi intinya Boleh tidak kita menggemarkan anak kita Ayo kita Kemudian diiming-imingkan dengan hadiah Mau dikasih ini Mau dikasih itu Boleh Sebab kenapa? Kita akan melakukan sunnah Daripada sunnahnya Ar-Rasul Sallallahu alihi wassalam Buat kesempurnaan ibadah Masya Allah Tabarakallah Ih ini akitah senengnya ya Belajar di islam itu indah ya Belajar dari berbagai macam mashab Betul Jadi kita belajar islamnya tuh gak galak gitu Jadi gak nyalain-nyalain orang aja Gak nyalain-nyalain orang Gak ngerasa bener gitu Ya semua tuh ada alasannya gitu Masya Allah Tabarakallah Betul Sekalian curhat ya Iya sekalian curhat Jadi ada yang pandangannya sunnah Ada yang wajib tergantung dari usia anaknya ya Betul Dan boleh kita mengiming-minging hadiah ya Boleh Boleh Jazakallah heran Katsiran Habib Masya Allah Tabarakallah Tepuk tangan dulu dong Bu Nah Sebelum kita lanjut belajar nih Bu Kita saksikan dulu yuk Ada tayangan tentang hajatan yang Wuh Heboh banget Kayak apa sih ini dia tayangannya Undangan pesta hitanan ini Bukan untuk menghitankan Anak-anak yang akan beranjak dewasa Melainkan acara hitanan Tiga ekor kucing Yang dimiliki pasangan suami istri Asal desa Keluncing Banyuwangi, Jawa Timur Undangan ini sontak viral di media sosial Hingga mendapatkan komentar beragam dari warganet Jelang pesta digelar Rumah pasutri bernama Bokianto dan Idrawati ini Tampak sibuk Pesta hitanan tiga kucing ini Juga dimeriahkan hiburan jaranan Hingga orkes dangdut sehari semalam Sejak minggu siang Masya Allah Masya Allah Ustaz Molana Ini kucing aja dipestain gede-gede Tadi kan Ustaz Molana komentar Kalau misalkan kita bayi Cowok udah di hitan Nanti gak pesta dong Gak dapat uang anak-anaknya Itu sebenarnya dalam pandangan Islam Itu gimana sih Ustaz Molana Masalah pesta Boleh gak sih kita bikin pesta gede-gede Nanti ada yang bilang Ah berlebihan itu Atau ya Yang apa-apa kan kita berbagi rezeki Yang gak masalah dong Bersyukur sama Allah gitu Sebenarnya bagaimana kan Dalam pandangan Islam Mau entah usiahnya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Terima kasih banyak tim Islam Tinda Yang mengangkat tema ini Ini adalah bagian dari syariat Islam Ikutan daripada Nabi Ibrahim Alessalat tentang hitam Jadi syariat Nabi Ibrahim Tentang hitam itu turun Bahkan hitam anak perempuan pun Jadi syariat Karena mengikuti syariat Nabi Ibrahim juga Yakni Siti Hajar Yang dirikan goresan tiga Satu Dua Dan hitam Jadi itu Adalah nazar Daripada Siti Sarah Atas Kepada Siti Hajar Jadi itu syariat Sehingga Nabi Ibrahim berkata Saya perintahkan semua Anak perempuan Juga di hitam Nah itu Mengikuti sunnah Syariat Nabi Ibrahim Nah gimana ini Meradakan pesta Perayaan Untuk hitanan Silahkan saja Yang penting Mampu Ulangi Ibu Yang penting Mampu Ada uangnya Jangan Tidak ngerepotin Jangan ngutang Nah itu boleh boleh Jamuan Boleh boleh aja Sukuran Boleh boleh aja Apalagi ini syiar Apa Kebanggaannya Kemampuannya Cuman Harus dilihat dulu Mohon maaf Apakah ini wajib Untuk ngadain pesta Tergantung Kalau dia mau Sombong Berarti haram Jangan ada ria Tapi kalau untuk berbagi Kan kalau orang hitanan Berbagi-bagi Kasih makan Dan sebagainya Apalagi dalam hitan itu Mengundang ustad Apalagi ustad Ustaz mau olah anak Iya Untuk cerama Dengan adanya hitan Cerama Yang diceramain Anak di hitam Ingat kalau sudah di hitam Tidak boleh Tidak sholat Ingat kalau sudah di hitam Tidak boleh lagi tidur Sama Saudara perempuan Ingat kalau sudah di hitam Tidak boleh lagi Tidak pakai celana Jalan kemana-mana Itu kan bagus Sekali lagi Itu kan bagus Jawa Bagus Kenapa Karena Mendapatkan pembelajaran Cuma ada satu catatan Karena ini berdasarkan Karena kemaluan Maaf Saya pinjang kata-kata ini Karena kemaluan Sebaiknya acaranya Jangan berdiri sendiri Kalau berdiri sendiri Hukumnya makruh Bagusnya Bersamaan dengan acara Maulid Maulid Nabi Nah apalagi Berkaitan dengan Naik rumah Kalau di Makassar Ada pesta pernikahan Kawinan Adeknya Mempelai laki-laki Atau mempelai perempuan Dikut di hitam Sekalian Ada juga Jadi seperti itu Supaya Disamakan Jadi Jangan berdiri sendiri ya Undangan hitanan Bagusnya Undangan masuk rumah Sekaligus Hitanan Syukuran Naik haji Sekaligus Hitanan Oh jadi kalau Hanya undangan hitanan Sendiri aja Itu makruh Itu makruh Karena berkaitan Dengan kemaluan Oh jadi kayak Bikin malu gitu ya Gak enak gitu ya Gak juga ya Nebeng aja Oh gitu Tapi kalau mau berdiri sendiri Silahkan Untuk Bersantunan Anak yatim Sekaligus Hitanan Masya Allah Jadi intinya boleh ya Merakukan syukuran Atau payan Asal bukan untuk Sombong-sombongan Jasakallah Ustaz Maulana Masya Allah Tabarakallah Jamaah Ustaz Zanada Boleh dong kesini Kita pengen nanya Sama Ustaz Zanada Tadi kan Ustaz Maulana Sempet mention Ada Ada Nabi Yang memang Dari lahir Sudah di hitam Dan bener gak sih Para Nabi ini dulu Dari Nabi Ibrahim Nabi Nuh Nabi Isa Dan Nabi-Nabi yang lainnya Itu tuh mereka memang Di hitan Atau tidak sih Bagaimana sih sebenarnya Sejarahnya Ustaz Oh baik Makasih Kak Caca Masya Allah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Nah ini bagaimana nih Memang ketika itu Hitan yang pertama Dalam satu riwayat Bahwasannya Dimulai Dari Nabi Allah Ibrahim Tapi memang Terkait dengan Syariat Ini dalam Al-Quran Surat Satu surat Dalam Al-Quran Allah sudah firmankan Bahwasannya Ja'alna Ummatan Nah ini hati-hati nih ya Kita artinya Memperhatikan bahwa Masing-masing Masa pada Kenabian Itu ada syariatnya Ya terkait dengan Nabi Allah Ibrahim Kemudian juga Nabi setelah Nabi Allah Ibrahim Dan juga Kita Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karena itu Yang harus kita ingat Bahwa ketika Memang kita ini Menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Harus kita jalankan Yang memang sudah dituntun Oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah kemudian Pertanyaannya Bagaimana ketika Para Nabi terdahulu Memang dalam satu riwayat Menyatakan Ada beberapa Nabi Bahkan ada yang mengatakan 14 Nabi Dan satu Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Terlahir Sudah dalam Keadaan berkhitan Dan jelas Kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di antara Kemuliaan Yang didapat Ini pernah dikatakan Oleh baginda Rasul Bahwasannya di antara Keistimewaan Yang Allah berikan Kepadaku Bahwa Ulitu Maktunan Bahwa aku Dilahirkan dalam Keadaan berkhitan Alakulihal Ketika Para Nabi sudah Melakukan Sudah terlahir Dalam keadaan khitan Ada beberapa Nabi Ada 14 Nabi Dan satu Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Alakulihal Ini masing-masing Dalam umatnya Para Nabi Ini memiliki syariat tertentu Ya Jadi kita ini Fokus kepada bagaimana Yang dituntun oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika misalnya Umatnya Nabi Ibrahim Maka punya Kaifiat Bagaimana Tata caranya Kemudian juga Setelah Nabi Ibrahim Pun juga Punya Syariat Bagaimana Tata cara Kaifiat Bukan hanya terkait Dengan khitan Tapi juga terkait Dengan berbagai macam Amalia Ibadah Oleh karena itu Memang Nabi terdahulu Ini ada beberapa Yang sudah di Khitan Dan juga memang Ketika Belum Terkhitan Maka Kaifiatnya Tata caranya Ini masing-masing Pada zamannya Sesuai Yang sudah dituntun Dalam Syariat Masing-masing Masa Oleh karena itu Jamaah Yeay Oh jamaah Alhamdulillah Kita fokus saja Kepada bagaimana Kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menjalankan Semua yang sudah dituntun Alibaginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada pun kaum Laki-laki Wajib ya Kaum perempuan Harus juga Diperhatikan Fokus Bagaimana Tuntunan kita Dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wallahu Alaihi Wasallam Masya Allah Tabarakallah Jadi artinya Memang ada beberapa Kelebihan-kelebihan Yang Allah berikan Kepada Para nabi Dan kita fokusnya Udah Kepada baginda Rasul Bagaimana cara hidupnya Begitu ya Baik Terima kasih Terima kasih banyak Ustazan ada Luar biasa sekali Jamaah Sekarang kita masuk Yuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Ini Jamaah yang gelis-gelis Ada yang mau nanya Enggak Coba angkat tangannya Aduh Masya Allah Jauh-jauh dari Bandung Sekarang saya kasih kesempatan Yang sebelah kiri deh Boleh Yang paling belakang sini Bu Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Beti Murtiana Dari Majelis Talim Rodotul Janah Suka jadi Suara yang Bandung Tepuk tangan Bu Ya Deketin naiknya Bu Deketin pertanyaannya Saya mau tanya Habib Metode banyak Sekarang Dalam hal hitam Banyak metode tuh Zaman sekarang Beda sama zaman dulu Sebenarnya Apa Metode apa Yang paling disunahkan Oleh Nabi Dalam hal hitam Apa yang paling disunahkan Metodenya dalam hal hitam Itu pertanyaannya Bu Tadi Ibu siapa namanya Ibu Betty Ibu Betty Terima kasih banyak Pertanyaannya Habib boleh dong Tolong dijawab Ini metode apa sih Metode laser Boleh apa Enggak Metode ini Apa yang paling disunahkan Mohon tau sih Jadi Metode pertama Sebenarnya Kalau dikatakan Metode Metode Apa saja Boleh Yang penting Menghilangkan Kulfahnya Kulfah Orang bilangkan Maaf Kuluf Kuluf itu Bahasa Arab Kulfah Jadi disingkat Kuluf gitu Jadi sebenarnya Metodenya Metode apa saja Kalau mau ngikutin Pertama metode Ya seperti metodenya Nabi Ibrahim Pake kapak Ada yang mau pake kapak Masya Allah Orang boleh disunah Udah pingsan duluan Tradisional ya Beb Artinya Sebenarnya Subhanallah Apa sih intinya Intinya Kita melakukan Tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Maulana Ustaz Danada Intinya apa Intinya disini Dengan metode apa saja Kita melakukan Apa yang dianjurkan oleh Ar-Rasul Ada zaman dulu Kalau gak salah Ustaz Maulana tuh Zaman pake Apa disebutnya Mantri yang bawa Jalanan tuh Bengkong ya Beb Ya orang Betawi Nyebutnya Kalau di Sunda Disebut apa Pake apa Kalau di Sunda Yang tradisional Pake apa Bu Sama Bengkong Itu dulu pake Metode Bengkong Subhanallah Pake bambu 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 Pake bambu Bengkong Pake bambu Pake lingkis Katanya Beb Pake lingkis Jangan Ini katanya ibu Pake lingkis Gak masuk Pake lingkis Bengkong juga Ini Ya intinya itulah Yang pertama Bengkong Mungkin pake bambu Tapi Subhanallah Pada zaman dulu Maaf saya ngikutin lo tuh Cuman kita duduk doang Gak tiduran Duduk Kata-kata Bengkong Ya cecek lewat Teg udah putus Cepet ya Cepet banget Itu duduk gak pake tidur Itu yang pertama Kemudian Subhanallah Ada metode-metode baru Kemoderenan Kemudian di zaman digital Larilah dengan sekarang kita di rumah sakit Ada mantrinya disuntik Atau segala macem Zaman sekarang lagi Ada lagi yang baru di Laser Ya betul Zaman lagi Ada lagi yang baru ca Gak pake di laser-laser Apa tuh? Cuman di lem doang Masa? Iya ada sistemnya Oh namanya klep Oh namanya klep Nah ini Subhanallah Artinya kemudahan-kemudahan Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan kepada ilmuwan-ilmuwan kita Dokter-dokter Untuk apa? Intinya Mempermudah Dan bikin orang Untuk mau Tidak takut Untuk melakukan khitan Syariat Yang dibawa oleh baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi buat semuanya Orang tua Apa segala macem Tidak usah ragu-ragu Oh takut nih maaf nih Nanti ikut sama helm-helmnya Ilangkan Enggak Ustaz Maulana Artinya semua dokter itu Cerdas diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi metode apapun Yang dilakukan Untuk melakukan khitan Ayo lakukan Tapi dengan syarat Dengan sesuatu yang sehat Anjuran dokter Bermanfaat Dan tidak berbahaya Seperti itu Jadi yang Habib garis bawahin disini adalah Metode apa aja yang nyaman silahkan Ilmunya udah dibuka sama Allah Tujuan khitan itu bukan metodenya Tapi tujuannya adalah untuk kebersihan dan kesehatan Betul Itu tujuannya Dan kewajiban Masya Allah Tabarakallah Jazakallah Khair Habib Luar biasa Jelas banget ya Ibu Jadi boleh anaknya Mau pake bambu Mau pake laser Tapi jangan pake linggis Kalau kata Ustaz Maulana Gak bisa ya Gak bisa pake linggis Gak kena itu Masya Allah Tabarakallah Jamaah Ini ada pertanyaan loh Dari social media nih Dari Ednando Fernandez Assalamualaikum Ustaz Ustazah Sunat perempuan bukannya artinya itu tindik ya Soalnya ada yang bilang Tindik kuping anak perempuan itu Itu sama aja dengan hitan Waduh Bagaimana ya sebenernya Saya juga penasaran tuh Ustaz Maulana tuh Tindik perempuan Itu sama dengan hitan atau enggak sih Setelah ini akan kita bahas Jadi jangan kemana-mana Tetap di Islam Itu ini aja Mau jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Tindik perempuan itu Tindik perempuan itu Tindik perempuan itu Terima kasih.